Intro Beginilah keseharian aktivitas warga binaan di lapas kelas 2A Pematang Syantar Menjalani hidup sebagai warga binaan tak mengurutkan para tahanan di lapas ini untuk berkreasi Pasalnya, warga binaan disini memiliki kegiatan kreatif dengan menciptakan ragam hasil kerajinan miniatur dari bambu yang bernilai ekonomis cukup tinggi Bertempat di aula bimker inilah, para warga binaan mulai membuat beragam hasil kerajinan bambu dengan menghasilkan miniatur di antaranya, rumah adat, rumah ibadah, miniatur kapal laut, helikopter, sepeda motor, hingga biang lala komedi putar Sementara untuk ukurannya pun cukup beragam mulai dari yang kecil biasa hingga yang besar Kepala Subsepsi Bindingan Kerja Lapas Pematang Syantar Tony Costa Nenggolem mengungkapkan Dalam pembuatan miniatur ini pun Lapas Pematang Syantar menggunakan barang limbah sisa keranjang sayur yang tidak terpakai lagi Bagaimana warga binaan di sini kami bina untuk berkreasi Menciptakan sesuatu yang bernilai Seperti yang sudah kita lihat bersama Memakai bahan dari barang-barang bekas Yaitu sisa limbah keranjang bekas sayur Yang dari dapur itu yang kita pakai Digunakan menjadi bahan baku Pembuatan miniatur-miniatur Yang terbuat dari bambu yang seperti yang saya sebutkan tadi Sementara untuk satu miniatur keranjang bambu ini dibanderol mulai dari 60 ribu Hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan ukuran Melalui pembinaan ini warga binaan memiliki kemampuan dan skill yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha Pasca selesai menjalani hukuman Di hadapan kegiatan ini Digunakan menjadi salah satu upaya yang baik untuk merubah mental dan sifat para warga binaan Menjadi lebih baik lagi Alex Ganda dan Untung Si Hombing Sumut di TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!